Halo, selamat siang semuanya atau yang menghadapi malam ya Ya, tentu sudah tidak asing kan dengan konsol yang ada di depan saya ini Ayo, tebak, konsol apa namanya Ya, ini adalah PS1 ya, alias PS1 Ini adalah generasi terakhir dari Playstation 1 ya Versi kecil, namanya Playstation 1 ya Mungkin kita menyebutnya PS Slim ya, atau apa lah gitu ya Nah, kali ini gue akan mengajak kalian untuk kembali bernostalgia kepada game yang satu ini Ayo, tebak, game apa? Bentar ya, gue buka 1, 2, 3 Game apakah ini? Ini adalah Silent Hill Waduh, ingat nggak? Mungkin para generasi 90-an pada masanya akan ingat ya Ketika kita memainkan game ini Lo pasti akan langsung neken tombol power Jangan malu, gue juga mengalami hal seperti itu ya Ketika kita mencoba memainkan ini Dan, apa? Dan melihat suasana game horornya yang creepy banget Lo akan mematikan konsolnya Baik, kita akan putar Ya, konsol ini Ya, itu lampunya nyala Lo pasti akan familiar dengan lambang ini Nah, Sony Computer Entertainment Ini lambang legendaris men Legendaris abis men Dan logo PlayStation Nah, ini logo Ya Salah satu alasan gue kembali membeli mesin PlayStation 1 ini adalah karena Ini, gue pengen memainkan game ini lagi gitu Karena gue dulu ngerasa takut banget buat memainkan game Silent Hill ini Oke, gue taruh ke posisi yang pas ya Supaya ini Jadi, oke Maaf ya Karena gue mengambilnya juga dengan kamera SLR ya Jadi Nah, kekuatan dari Silent Hill ini tuh adalah dari Gameplay Dan Musik ya Musiknya itu emang legendaris banget ya Mungkin kalau Nemesis atau Resident Evil 2 ada Mungkin kalau The Last of Us ya Di PlayStation 3 itu punya musik yang Penciptanya adalah Gustavo Santola lah Nah, kalau ini Konami menciptakan musik ini Ya, lebih memorial ya Ya Nah, ini musik ini ya Gue gedein ya musiknya ya Ini Ini musik emang salah satu katanya sih Emang masuk the best The best gaming sound ya Ya Musik game Mungkin gue harus menekan start aja ya Supaya terlaluan Emang 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 Ya Mungkin Tahun disaat kita masih kecil ya Emang 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 Dia langsung otomatis ya Ke Save gue terakhir Bermain ya Nah, ini Emang Ini Letaknya di cafe ya Cafe Ini waktu itu Jadi, gini Singkat cerita Emang Mason ini Terbangun di sebuah cafe Nah, ini ya Nanti ada Oke, kita coba keluar dulu ya Dari cafe ini ya Coba keluar Buat lo yang pengamar franchise dari Silent Hill Pasti asing dong Nggak asing dong dengan Suara ini Ini namanya radio pendeteksi keberadaan monster Mungkin kalau lo Dulu Menghadapinya zaman kecil Nah Ini memang udah jadi ciri hasil Silent Hill ya Stock ammo terbatas Stock make kit terbatas Itu memang udah ciri khas survival harusnya Ini kita tembak aja ya Tembak aja nih Nih Harry merasa Ini tidaklah Ini bukanlah mimpi sepertinya Ya, dia merasa ini kayak Ini bukan mimpi gitu Dia sepertinya masih belum sadar Ini mimpi atau enggak Dan ternyata pas dia melihat monster itu Dia merasa ini bukan mimpi Ya, ini pocket radio Pocket radio ini berfungsi untuk Mendeteksi suara-suara monster Atau makhluk-makhluk astral lainnya Yang berkeliaran di kota Silent Hill ini Nah, ini Kita keluar ya Nah, disini tugas Harry adalah Mencari keberadaan Seril Anaknya Jadi, kisahnya tuh Harry Mason ini Tersesat di kota yang namanya Silent Hill ya Nah, jadi sekarang dia Tugas kita pertama itu Mencari keberadaan Seril Anaknya Harry Mason ini sendiri gitu Nah, kelebihan dari Silent Hill ini tuh Adalah di sistem map-nya ya Map-nya itu jauh lebih Apa ya Lebih Lebih gampang ya Untuk kita pahami Dibandingkan seri-seri lainnya Seperti contohnya Resident Evil Ya, kalau Pada masanya mungkin Silent Hill ini Menggunakan sistem map yang Paling mudah dimengerti Dan paling Oke, kita Ke belakang ya Apa? Nah Apa yang jadi kelebihan dari Silent Hill versi pertama Di PS1 ini adalah Suasana kabutnya Atmosphere Atmosphere horornya tuh Terasa banget ya Nah Jadi, menurut gue Untuk ukuran konsol Seperasi PlayStation 1 ya Atmosphere horor yang dibangun oleh Game Silent Hill ini tuh Bener-bener kena banget gitu Jadi gak heran dong Lo Yang menikmati Kejayaan Masa kejayaan PlayStation 1 ya Ketika membeli game ini nih Apa sih? Ini kok Ini game kok Gak jelas banget gitu Cuma kabut-kabut doang Dengan Persediaan Peluru terbatas Medkit terbatas Tapi kita Berseru bertahan dari Gempuran Puluhan monster Yang berkeliaran Di setiap jalan Nah Mungkin waktu kecil Kita berpikiran seperti itu dong Iya kan Tapi Gue setelah memahami Karena itu survival horror Sebenernya tuh ada di Silent Hill Ya Gue kalo boleh berpendapat Silent Hill ini adalah Ini ya Kalo menurut gue Plopor Survival Horror Sebenernya Yang sesungguhnya Ya Menurut gue ya Mungkin nomor duanya Ada di Mungkin Selain Clock Tower Clock Tower juga Survival Horror Tapi Menurut gue yang paling The best ever ini Silent Hill ya Gue punya keyakinan Bahwa kayak game-game The Last of Us Itu yang di Playstation 3 Yang survival horror ya Atau Kayak Fear Yang di Playstation 3 Mungkin terinspirasi itu dari Silent Hill Silent Hill Mungkin berbeda ya Dengan Resident Evil ya Kalo Resident Evil itu Setiap tokoh itu adalah profesional ya Tentara Polisi Atau Tapi kalo Silent Hill itu beda Tokoh dari game itu ya Orang biasa gitu Orang biasa yang Survive dengan keadaan Dunia horror Silent Hill Itu sendiri gitu Nah ini kita masuk lorong Kita cari-cari petunjuk disini ya Petunjuk keberadaan serial Anaknya yang hilang Kita cari Di sebelah sini Oke ini loh Nah Mungkin kelemahan Namanya game yang masih Grafisnya belum mumpuni ya Semumpuni sekarang ya Di console PS4 Atau PS3 Itu sering banget Nabrak dinding Tengah gak Ya karena Sudut warna kameranya masih Dari atas Dari samping Beda ya kalo Silent Hill yang sudah Versi Playstation 3 Kayak Don't Purut contohnya ya Yang terbaru di Playstation 3 ya Atau mungkin yang sekarang Lagi digarap ya PT ya Silent Hill PT yang di Playstation 4 Nah ini Stealth Pipe Kalo ingat Stealth Pipe Kalo lo pernah memainkan Game Silent Hill versi PS3 Yang berjudul Homecoming Stealth Pipe itu jadi Apa ya Jadi senjata wajib Di Silent Hill Homecoming Ini Stealth Pipe nih Ini pertahanan terakhir nih Kalo lo Kehabisan amunisi Lo menggunakan Stealth Pipe ini Oke Ini Kelebihan Silent Hill ya Nah ini sekarang kita Mencari Keberadaan dari Silent Hill ya Nah ini Kekurangan Silent Hill ini Emang Nabrak ya Tapi entah kenapa ya Meskipun game ini Udah masuk kategori Game Retro lah ya Mungkin udah Ya Game Retro lah Tapi Gue mau mainkannya Memainkan game ini Berulang-ulang Itu gak ada bosennya men Monsternya nih Ini yang bikin kesel nih Ya Kita Sepertinya belum perlu deh Monsternya tuh beragam ya Ada anjing Ada koran awar Nanti Menjelang Penghujung game tuh Biasanya monster tuh Makin banyak jumlahnya Tuh Ini yang seringnya Ya oke Kita cari Ke Seri 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 Jadi ada yang tertinggal kali ya Mapnya ya Biasanya langsung ada way outnya Di jalan petunjuknya gitu Kalau gue dapat Gue ninggalin Mapnya Oh Mapnya atau Petunjuk Jalan-jalan petunjuk gitu ya Ini kemana nih Ah ini dia Selalu nabrak men Selalu nabrak loh men Gini men Tata suara juga Lumayan Untuk ukuran PlayStation 1 ya Gue merupakan Ngambil mapnya Ini kali Superbox Seriul ini Ini kali mapnya School Nah ini dia Jadi ini She at school ya Berarti kita harus mencari ke sekolah Nah langsung Ketandain Oke Midwich Elementary School Nah mungkin Kalau lo Apa ya Pernah memainkan Silent Hill 2 dan 3 itu Nama Midwich Midwich ya Midwich Elementary School itu Gak asing Makanya itu gue bilang Kalau lo emang Pengumat dari franchise Silent Hill Lo harus memainkan seri pertama ini gitu Karena disinilah berawal Berawal dari kisah Semoga pun sebenarnya Kalau yang bener-bener Origins banget ya Silent Hill itu Origins Yang di PlayStation 2 Atau PlayStation Portable ya PSP ya Tapi Lo emang wajib memainkan game ini Karena ini Termasuk salah satu game horror terbaik ya Yang ada di PlayStation 1 ya Kita sekolah ya Sekolah Nah sistem map yang gue suka dari Silent Hill itu adalah Nah sistem mapnya enak Jadi begitu Berbeda ya dengan Pada masa saya dengan Resident Evil ya Sistem map itu gampang kita pahami gitu Misalnya Ke sekolah Langsung dimengutin itu langsung Tanda sekolahnya gitu Apa tempat yang kita tuju Gitu Aduh ini langsung gitu Terus Aduh Ini memang bener-bener survival horror banget sih Nah ini kita akan menuju ke sekolah ya Ini atmosfer Ada atmosfer rumahnya Jadi Buat lo penggemar Silent Hill Game Silent Hill Franchise horror Silent Hill Lo wajib coba main game ini Tapi Kalo menurut saran gue ya Saran gue pribadi Gak tau ya lo ya Lo harus mencobanya memainkannya langsung dari konsolnya men Itu terasa Terasa feelnya tuh Greget banget men Kalo lo memainkan game ini langsung dari konsolnya Gitu Kita jalan terus ya Nah Nih Ini tadi yang gue bilang Kelebihan dari map Silent Hill ya Pada masanya Begitu jalan tidak bisa kita lewatin Dia langsung Mesen Atau si tokoh game Langsung menandakan X disitu Ada X Kayaknya monsternya ada lagi Darah gue Udah danger Kita liat map lagi Gitu Ke kanan Ini bener-bener Ngebangun banget ya Mungkin lo udah pernah nonton filmnya ya Saya lagi hilang Oh my god Nah ini ada Ini gue harus tembak salah satunya ya Udah Gue habis men Gue harus tembak Oke Sekarang Kita segitiga Akan ke kanan ya Kamera beda loh Dengan yang Memang beda ya Kita kalau biasa main Playstation 3 Atau Playstation 2 Kamera bisa kita atur Dengan analog Kanan ya Ini Ya menyesuaikan dengan Kemampuan mesin konsolnya ya Nah ini dari tata suara juga lumayan ya Saya lanjutin ya Untuk ukuran Playstation 1 pada masanya ya Untuk ukuran tahun 1999 ya Nah ini juga Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.